Taukah Anda bahwa dengan menyisikan 5.000 rupiah setiap hari, Anda sudah bisa naik haji? Sebagai muslim, beribadah senantiasa kita lakukan dalam berbagai kesempatan. Mulai dari mengucap kalimat jahadat dan sholat lima waktu, berzakat, hingga berpuasa, semua menjadi bukti ketaatan kita kepada Allah SWT. Namun, deret ibadah ini belumlah sempurna hingga kita menjalankan rukun Islam kelima, yakni berhaji. Ketika panggilan haji itu datang, alangkah baiknya jika langsung kita realisasikan. Caranya sungguh mudah, yakni dengan menabung. Bayangkan, hanya dengan menyisikan 5.000 rupiah setiap hari, Anda sudah bisa beribadah di Baitullah. Lebih baik lagi jika Anda memulainya sedini mungkin. Karena semakin lama ditunda, semakin panjang juga masa tunggunya. Dengan masa tunggu berkisar antara 10 hingga 30 tahun, berapakah usia Anda saat naik haji nanti? Untuk itu, bukalah tabungan haji dan umroh yang bisa memberi segudang kelebihan. Bukalah tabungan IB Muamalat Haji dan Umroh. Apa saja kelebihannya? Kelebihan yang pertama adalah lebih terjamin. Bank Muamalat terhubung secara online dengan sistem komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT Kementerian Agama untuk memastikan diperolehnya porsi keberangkatan ibadah haji Anda. Kelebihan yang kedua adalah lebih fleksibel. Jangka waktu menabung dan jumlah setoran bulanan tentu saling berkaitan. Pilihlah yang sesuai dengan kemampuan Anda. Tidak hanya itu, sebagai pemilik tabungan IB Muamalat Haji dan Umroh, Anda akan memperoleh panduan haji dan umroh dalam format aplikasi mobile yang praktis. Kartu Syarii Debit Gold untuk tarik tunai bebas biaya, dan subsidi belanja 10% selama di Tanah Suci, serta berbagai suvenir eksklusif untuk melengkapi perjalanan Anda. Berkat program rezeki haji berkah kami, Anda bahkan bisa memperoleh kesempatan berumroh gratis sebelum waktu berangkat haji Anda tiba. Syarat pembukaan tabungan IB Muamalat Haji dan Umroh sangat mudah. Anda bahkan bisa membukakannya untuk anak Anda. Barang siapa yang berniat untuk berbuat kebaikan tetapi tidak jadi mengerjakannya, maka akan dituliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Jika dia benar-benar mengerjakannya, maka Allah akan menuliskan untuknya 10 hingga 700 kebaikan, bahkan boleh lebih banyak lagi. Barang siapa berniat untuk berbuat kejahatan tetapi tidak jadi mengerjakannya, maka akan dituliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Jika dia benar-benar mengerjakannya, maka Allah akan menuliskan satu keburukan untuknya. Hadis Riwayat Muslim Jadi, tunggu apa lagi? Mulailah merealisasikan niat naik haji Anda dengan membuka rekening Tabungan IB Mu'amalat Haji dan Umroh hari ini juga.